Hai hai, kali ini aku ajak kembali kalian jalan-jalan ke Bras lagi Nah, masih pakai dengan transportasi umum Kalian bisa langsung ke Simpang Post Medan dan naik bus Nah, ini aku udah sampai Aku kali ini turun di Tugut Nah, bagi kalian yang penasaran Ini dia Tugutolnya Ada Tugut di atasnya berbentuk sayuran kol gitu Unik banget ya Nah, udah sampai perut keroncongan Tapi belum pengen makan Aku makan dimsum dulu Yang ada di pinggir jalan di Bras lagi Setelah itu, aku lanjut makanan berat Yaitu nasi goreng yang gak jauh Dari penjual dimsum Untuk aku kuat jalan-jalan lagi Nah, selanjutnya aku nunggu angkot Karena sebenarnya jalan kaki juga bisa Cuman aku mau lihat aneka angkot yang super banyak di Bras lagi ini Jadi, kalau kalian cuman pengen kesini Angkot apa aja lewat sini Oke Nah, saat ini aku udah tiba Di salah satu tempat wisata yang ada di Bras lagi Nah, ini ada kuda Kalian bisa naik kuda Bawa anak-anak Keliling Itu sangat sejuk sekali Nah, kebetulan sekali aku lihat Ada pedagang kelinci Anggora disini Nah, ini dia Kelincinya Seru sekali loh Kelincinya disini banyak Terus, bulunya itu halus-halus banget Dan mereka bertumpuk seperti ini Untuk saling menghangatkan diri Karena beras tagi sendiri Suhunya itu cukup dingin ya Kurang lebih Mirip dengan suasana di Bandung Atau di Puncak Bogor Bulunya sangat Flavi banget Jadi, aku gemes banget Cuman belum bisa dibawa pulang Karena aku takut dia mabok di jalan Dan sampai medan mati Oke, sampai disini dulu ya Dadah Nah, kali ini kita masuk ke dalam pasar buahnya Jadi, pasar sayur dan buah Dan sebelumnya aku ketemu dengan mbak-mbak penjual strawberry Dan aku gak nyangka sekali Selain strawberry Makanya jual beri-beri yang lain Nah, aku sangat gemes banget Ketemu dengan raspberry ini Seumur-umur cuman tau syrup raspberry aja Dan buahnya baru kali ini aku ketemu Wah, so sweet banget Thank you mbak You made my day Dan aku langsung beli dua bungkus itu ya Dan langsung masuk lagi Ke dalam pasar buah dan sayur Yang terkenal di objek wisata Brastagi Nah, yang pertama kita disambut dengan tokoh pakaian Dan juga tanaman bunga-bungaan Disini kalian yang suka merawat tanaman Bisa beli bibitnya disini bagus-bagus ya Dan Sementara kita akan masuk buah-buahan yang terkenal Yaitu jeruk Brastagi Yeay Dan ada mangga juga Nah, ini mbaknya ramah-ramah banget Mereka langsung menyambut kita Untuk menanyakan Apa yang bisa dibantu Nah, selanjutnya Kita jalan lagi Ke arah depan Ada sayuran segar disini Wortelnya segar Duh, rasanya pengen bawa blender portable ya Tinggal cuci sebentar Langsung blender disitu Langsung minum disitu Nah, ini ada labu-labuan Ada Macem-macem ini Apa yang kurang jelas ini Dan Ada ubi-bibit Dan ini mereka untuk menghangatkan tubuh Karena memang suasana di Brastagi itu cukup dingin Nah, ini dia Jeruk andalan dari Brastagi Dan markisahnya Ini ada salak juga Wah, macem-macem Dan ada satu lagi khasnya Dari Brastagi Apa dia Selain wortel Selain kale Selain sayur-sayuran segar ini Darang-darang Darang Terong Belanda Nah, ini dia terong belandanya Segar-segar banget Gemes banget Saya ingin bawa pulang semua ya Nah, itu sangat khas banget Dari Medan Jadi, kalau kalian ke Medan Jangan lupa icip jus terong Belanda Udah tersebar di seluruh toko jus tepiran kota Medan Tapi, kalau kalian bisa ngerasain jus serong Belanda Langsung dari Brastagi Wow, amazing Nah, sekarang kita keluar Kita ketemu Tugu Nah, Tugunya ini legendaris sekali ya Jadi, ini ada bunderan Mirip seperti bunderan di Zimpang 5 Selarang Tapi, ini jalannya Nggak lima kali ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Sama ding, lima juga ya Ya, kurang lebih seperti itulah Besarnya ada Tugu di tengahnya Seperti Tugu Perjuangan ini Kalian bisa cari tahu di Google Asal-muasal dari Cipnet Tugu seperti ini Dan di seberang dari Tugu ini Ada Tugu-tugu kecil lagi yang Berderet di depannya Dan air mancurnya ini Sangat estetik sekali Cantik banget Ada di tengah jalan Atau di tengah kota Brastagi Seperti ini Nah, ini dia Air mancurnya Dan ini yang aku bilang tadi Di depannya ada Tugu-tugu kecil yang berderet Oke, yuk mari kita jalan ke sana Supaya kita bisa lihat lebih dekat lain Nah, sudah sampai Like, subscribe, dan komen ya See you next jalan-jalan